Selamat datang di channel Koro Taka Ikuji, channel yang berjubah di video tentang matematika, tentang Youtube, dan juga kesulitan mencari channel saya, tulisasi Koro TKK, UROTK, nanti akan musuh mencari channel saya, tulisasi Koro TKK, tersebut mungkin paling atas, di video saya yang ke-3261 ini saya akan membahas KPK dari 4 dan 9, seperti berjubah di video sebelumnya, sampai ketiga cara, cara yang pertama yaitu menyebutkan kelipatannya. Kita mulai dari angka itu sendiri yaitu 4 dan 9, lalu kita bandingkan 4 dengan 9 itu lebih kecil 4 ya, kita tambahkan dengan 4 hasilnya 8, nah 8 dengan 9 lebih kecil 8 ya, kita tambahkan dengan 4 jadinya 12, 12 dengan 9 lebih kecil 9 kita tambahkan dengan 9 hasilnya 18, 18 dengan 12 lebih kecil 12 kita tambahkan dengan 4 hasilnya 16, 16 dengan 18 masih lebih kecil 16 kita tambahkan dengan 9 hasilnya 27, 27 dengan 20 lebih kecil 20 ya, kita tambahkan dengan 4 hasilnya 24 ya, 24 dengan 27 masih lebih kecil 24 ya, kita tambahkan dengan 4 hasilnya 28, 28 dengan 27 lebih kecil 27 kita tambahkan dengan 9 hasilnya 36 36 dengan 28 lebih kecil 28, 36 dengan 28 lebih kecil 32, 32 dengan 36 lebih kecil 32, tambahkan dengan 4 hasilnya 36, nah ini sudah sama-sama 36 berarti sudah ketemu KPK nya berarti 36, nah cara yang kedua ya, cara yang kedua yaitu membagi dengan faktor-faktor prima ya, kita tuliskan dulu 4 dan 9 kita bagi dengan, nah karena ada yang genap langsung kita bagi dengan 2 ya, kalau ada genap langsung bagi 2 nah 4 dibagi 2 itu 2, nah 9 tidak bisa dibagi 2 berarti tetap tulis 9 nah karena ini sudah kencari semua kita masuk ke 5 berarti setelah 2 yaitu 3, nah ini bisa dibagi 3 ya, berarti boleh 3 1 tidak bisa dibagi 3 tetap tulis 1, kemudian 9 dibagi 3 yaitu 3 nah ini masih bisa dibagi 3 lagi berarti kita bagi dengan 3 ya 1 tidak bisa dibagi 3 tetap tulis 1, 3 dibagi 3 yaitu 1 nah karena angkanya sudah 1-1 seperti ini, ini berarti sudah selesai ya, langsung kita kalikan 2 x 2 x 3 x 3 itu hasilnya 36, itu KPK nya cara yang terakhir, cara yang ketiga yaitu faktorisasi prima ya, kita buat pohon faktor untuk 4 kita bagi dengan 2, hasilnya 2 ya, ini sudah prima semua berarti sudah selesai berarti 4 itu sama dengan 2 kuadrat, karena 2 nya ada 2 nah 9 juga dibuat pohon faktor, kita bagi dengan 3, hasilnya 3 ya nah ini sudah prima semua berarti sudah selesai, 9 berarti 3 pangkat 2 ya, karena 3 nya ada 2 nah karena bilangan pokoknya beda ya, ini 2, ini 3, bilangan pokoknya beda berarti KPK nya kita kalikan saja, 2 kuadrat x 3 kuadrat ya, berarti 4 x 9 yaitu sama dengan 36 nah dari ketiga cara ini teman-teman tinggal pilih, mau pilih cara 1, cara 2, atau cara 3 atau pilihlah cara sesuai dengan perintah soal gitu ya kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham jika satu video ini tidak cukup buat teman-teman untuk menguasai materi kali ini bisa tonton video-video saya yang sebelumnya ya saya sudah membuat 36 video yang membahas tentang KPK ini video ke-37 rencananya setidaknya akan saya buat 100 video gitu agar teman-teman bisa paham materi kali ini jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain mungkin sekurang teliti sebagai manusia biasa, rupiah maklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian, semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, penjaga lonceng berikan komentar positif sesuai isi video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar kumpul pasta jangan komentar dengan link, jangan komentar-kumpul subscribe jangan komentar-kumpul kunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan panggilan youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati